Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Rizky Abadi Pada video kali ini kita akan silatura home ke Mini Honje Seperti apa? Ini dia rumahnya Oke sekarang kita mau silatura home nih Ke rumahnya Mbak Nandia Apa kabar Mbak? Baik Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Seperti apa sih Mbak arti dari Mini Honje itu? Mini Honje itu artinya Mini kan kecil Honje itu house of Nandi Jenny Jadi sebenarnya gabungan nama aku sama suami Nah itu dia tadi sekilas tentang Mini Honje Seperti apa rumahnya? Kita lihat dulu dari depan Sekarang kita udah ada di depan rumah Mini Honje Kita tanya dulu nih berapa luasan lahan dan bangunannya Jadi untuk luas tanahnya 112, 7 x 16 Untuk luas bangunan dulu sebelum renov 82 Nah setelah renov jadi 124 Oke banyak juga penambahannya Mbak Nanti kita lihat apa aja yang ditambah dari rumah standar Jadi ini sebenarnya rumah standar developer ya Mbak? Iya rumah standar developer Terus aku renov Tapi ini bawaannya kayaknya udah bagus nih dari depan Iya kalau dari depan sini kayak Amerika-Amerika gitu ya Iya fasadnya Kita juga soalnya masih belum boleh rubah fasad kan Jadi yaudah kita gimana manfaatin Yang udah ada dari developer aja Depannya kelihatannya standar ya Tapi nanti dalamnya sangar Kita lihat yuk Oke kita udah di dalam rumah Bisa diceritain Mbak? Ini bagian apa? Nah kalau ini area dining room sekaligus ruang tamu Jadi karena kita space-nya juga terbatas buat ngirit space Nah kita gabungin ruang makan sama ruang tamu Jadi kita juga pengen kayak ambiensnya di cafe-cafe Jadi ngobrolnya kayak di meja makan gitu loh Lebih rileks ya Iya bener Jadi ya kita kalau terima tamu ya di meja makan ini gitu Oke jadi ini ruang makan sekaligus ruang tamu Dan disini furniture-nya menarik Karena ini adalah meja kayu jati tua nih Mbak Iya kayu jati tua ini Dan ini juga bisa dipanjangin Oh bisa di extend lagi Jadi kalau lagi rame Kita bisa panjangin lagi mejanya gitu Yang di sebelah sini Ada apa nih Mbak? Ini wall panel Kipingki Terus juga wall art Nah sebenarnya kayak color palette di rumah tuh mirip-mirip ini nih Oke ada disini ya Iya di roofing terus ijo di kamar kan Nanti ada ijo-nya juga gitu Jadi rumah ini warnanya cukup berani Tapi gimana ya menurut saya tuh bagus tetap bagus gitu Jadi buat kalian yang ingin referensi rumah dengan warna-warna cerah Tonton terus videonya sampai habis ya Ini wall panel terbuat aja apa Mbak? Ini multiplex lapis HPL Warnanya dicat atau udah bawaan HPL? HPLnya ini Tako yang almond pink Oke kita geser dulu kesini ini area apa Mbak? Ini dapur bersih Oke dapur bersih Jadi biasa paling kalau disini kayak bikin sarapan-sarapan yang simple aja gitu Kalau masak beratnya biasanya kita ada dapur kotor Ada dapur kotor lagi di belakangnya Ngomong-ngomong tadi kan diceritain nih sama Mbak Nandia ya Soalnya rumahnya standarnya 84 Ya bener 82 Oh 82 Nah ya bagian mana yang di extend nih Mbak? Nah jadi awalnya tuh rumahnya cuma sampai sini nih Mas Sampai sini doang aja Nah yang bagian ini nih yang kita renov Kita renov atas bawah kita dapur Tadinya cuma sampai sini Tadinya ini taman gitu? Taman, tamannya luas Oke Di renov seperti ini kita lihat hasil renovasi Nah ini penambahan living room ya Mbak? Iya Living roomnya kita pengen menyatu sama taman Jadi kita pakai pintu yang sliding down kayak gini yang bisa dilipat Jadi Full ya dibuka gini ya Jadi bisa full kebuka Ini pakai aluminium ya Mbak? Iya aluminium Ini juga masih ada area taman di belakang rumah Tapi ini tamannya kering ya? Taman kering Oke pakai batu-batu koral gini nih Batu koral Batu koralnya juga warna-warni Iya Biasanya kan kalian kalau lihat putih ya Jadi menyesuaikan juga Oh oke Tentu maksudnya batu-batunya? Biar ada tetap ada benang merahnya gitu ya Oke nice Mbak Untuk living roomnya sendiri bisa diceritain nih Mbak? Ini juga masih ada wall panel Iya ini masih pakai wall panel yang sama Sama yang di dinding room tadi Terus bahannya juga masih sama Terus aku tambahin light juga Iya dikasih LED strip ya Supaya lebih dramatis Iya betul-betul Living roomnya Aku pakai sofa yang three-seater gini Biar muat banyak Kalau kita kumpul Karena ini area main di rumah ini sih Jadi kita tuh paling sering kumpul disini Kadang-kadang makan aja Istilahnya disini sambil nonton TV kan Jadi yaudah kita bagiin Sofanya three-seater Biar kita bisa kumpul disini Tambahin karpet Kalau mau duduk-duduk Tidur-tiduran di bawah gitu Ngomong-ngomong soal lantai Ini lantainya Agak beda ya Mbak? Dia made Ini vinil Vinil? Vinil Saya kira ini granite loh Enggak ini vinil taco Yang gray slate Waduh Taco menang banyak nih disini Semua pakai taco ya Iklan Jadi emang kita pengen Ada tentuhan industrial juga Jadi kita pakai Apa namanya Vinil yang gray slate ini Biar juga ada masih inline sama tembok taman Iya kan jadi agak-agak ada sedikit industrialnya lah Dinding tamannya tuh unfinished ya Iya Dikasih motif tali air dan seperti beton gitu ya Iya Tapi tuh retakannya asli apa emang dibuat begitu? Asli Masa? Tak ada tembok yang tak retak kan? Iya Jadi ya asli itu Tapi malah dapet ininya Dramatis Iya Tapi lu Kita lanjut kemana lagi nih mbak? Next kita kemana nih mbak? Ke kamar mandi Kamar mandinya tetap sama sama konsep yang lain Yang living room sama dining room Jadi kita juga bikin pink Terus pakai panel juga Kita bagi area basah sama area kering Gitu sih Ini pertanyaan saya Ini kamar mandinya berarti bawaan developer Iya bawaan developer Sebelumnya Karena posisinya Seperti biasa ada di bawah tangga Itu developer sering banget Developer banget ya Terus disini juga agak turun Supaya ngakalin tingginya sellingnya Tapi yang beda ini Di rumah ini Di dalamnya tuh di dekorasi lagi Sedemikian rupa gitu Jadi kesannya Bukan rumah bawaan developer ini mbak Nah itu panel-panelnya Ini kan daerah lembab ya Panel-panelnya aman tuh Kalau ini kita pakai GRC Jadi aman sih Beda sama itu ya? Beda Beda bahan Nah terus juga Kan ini kita udah pisahin Area kering sama area basah Jadi yang area kering ini Emang gak sering Kena air Ya paling kalau kena airnya Kalau kita bersihin kamar mandi kan Tapi kan itu langsung kita Keringin juga Terus kalau kayak cuman Kecipratan Kecipratan sih Sofat sih masih aman Iya Oke Nice Itu juga dikasih kaca ya Buat pemisah Iya bener Nice Pintunya juga bawaan Bagaimana? Iya pintunya bawaan Belum ganti Tapi di dalamnya udah banyak yang diganti Iya Washtafelnya sendiri kayaknya Pakai apa itu mbak? Ini apa ya Bahannya kayak terrazzo sih Ah iya terrazzo Tapi warnanya pink Iya Nice Saya gak pernah lihat Terrazzo selain warna hitam Putih Abu-abu saya pernah lihat Pink tuh kayaknya Sekarang banyak sih mas Ininya Inovasinya gitu? Nah ini bawa pake warna pink Nggak ada nyesuaiin sama Panelnya kan Aku juga gak mau terlalu Banyak warna Dalam satu ruangan Terus Apa Peralatan kamar mandinya itu Kenapa pilih warna Iya Karena emang disini Sebenernya juga kayak Di Apa Di dining room Di panel-panelnya tuh Listnya Tuh kan kita ada listnya tadi Nah itu kan gold Jadi emang disini Sentuhannya pink Biru Gold Gitu Jadi Kita pilih gold juga Yes Seru banget ya Warna-warni dari rumah ini Nanti Di akhir video Kita akan tanya-tanya Sama Dekorator Dan Ahli warna Dari rumah ini Ya Tungguin aja Kalian tonton Sampai habis Next Kita bahas Ruangan di depan rumah Oke Kita Akan melihat Bagaimana dekorasi Kamar pertama Di rumah ini Ini Kamar tamu Kamar tamu Jadi emang gak ada lemari Cuman Satu bag besar Terus aku juga bikin Ini DIY Mas Oke Ini DIY Kita bikin sendiri Pake apa mbak? Ini pake kayu meranti Meranti Kita tinggal tempel-tempel aja sih Oke Terus bicar Jadi ini kesannya Kayak pangel ya Padahal nih Bukan Ini tembok Ini di dindingnya Dindingnya tembok Coba dininya aja Kayu Itu Seninnya DIY Itu gitu ya Nah di kayunya Buat listnya ya Iya Di atasnya juga DIY Sendiri apa Sama suami Sama suami Suami yang ngerjain Saya support aja Tapi Tapi Mau yang kayak gini Pak gitu Jadi dia kerjain Tapi Support dari istri Itu bener-bener Sangat berarti Ya kenapa Pilih warna-warna Seperti ini mbak Hijau ini Sebenernya sih Karena suka aja sih Maksudnya gak ada Alasan khusus Karena aku suka aja Warnanya gitu Dan aku emang Pengennya di rumah Ini tuh Tiap ruangan Punya nuansa Yang beda-beda Jadi kalau Masuk kamar Beda lagi Masuk kamar mandi Beda gitu Jadi biar gak boring sih Yes Kalian gimana Menurut kalian Tentang warna-warni Di rumah ini Tulis aja di kolom komentar Sementara masih ada Dua kamar lagi di atas Nanti kita lihat ya Oke sekarang kita mau Menuju ke lantai dua Tapi sebelum itu Kita bahas dulu Tangganya nih mbak Nah iya nih mas Aku disini pakai Stepnosing gold Jadi biar Match juga sama Yang lain Gold-gold match List goldnya ini ya Iya Oke Ini bahan apa mbak? Dia kayak besi gitu Metal ya? Metal Nah iya Jadi aku Ini juga kita tempel sendiri Jadi awalnya nih Tangganya gak ada Stepnosingnya Terus kan lumayan tajam Kalau buat anak-anak Nah akhirnya aku bilang ke pas suami Akhirnya cari-cari Nah nemu ini nih Jadi kita tinggal udah minta potongin Terus kita tempel sendiri pakai lem Oke nice nih Idenya menarik Kalau biasanya stepnosing tuh Mungkin ya motif kayu dengan list gitu Tapi disini divariasi dengan siku Besi siku atau metal siku seperti ini Idenya menarik Yuk kita lihat Lanjut ya Nah kita ke ruang kerja dulu ya Wiss Boleh 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 Ini dia ruang kerja di dalam rumah Literally ruang kerja Karena ini adalah studio foto ya mbak? Iya ini studio foto Jadi dulu kan suami aku Fotografer Peralatan fotonya banyak Jadi yaudah Mau taruh dimana kan Jadi sekalian Bikin studio Karena kebetulan aku dulu juga punya brand kan Men baju sama jilbab Jadi kita kalau photoshoot Disini Nice Jadi kalau ada produk Tinggal tonton sini Iya Buat photoshoot produk juga Jadi Nah ini enak banget ya Misalnya kalian udah bisa bekerja dari rumah Kalian harus siapkan tempat-tempat seperti ini Space-space seperti ini Karena ini akan sangat membantu ya mbak? Iya benar Jadi gak usah nyari-nyari lagi sih Yes Apalagi kalau kerjaan kalian merupakan hobi Nah itu buah banget Iya Antap Nah Ada jendela Ini view-nya ke taman tadi Oke Ini lihat kebawah taman tadi ya Iya Nice Jadi pengawannya juga enak nih disini nih Iya Kalau butuh udara segar tinggal buka ya mbak ya Enggak buka Nah kalau disebelah sini Di sisi lainnya ada kabinet-kabinet dan meja Iya ini buat meja kerjanya Meja kerjanya disini ya Buat ngedit untuk kerja disini Oke Ini luas loh mbak Luas karena ini sama Kayak yang di living room tadi Oh seluas living room Iya Oke Seluas living room bawah Oh ini bagian termasuk bagian dari Extensi tadi ya Iya tadinya cuma sampai Kamar utama sama kamar anak aja ini gak ada Jadi extensinya Dapet ini juga Iya Nah kalau ini bisa buat duduk-duduk mas Silahkan duduk kemana Oh iya Jadi bisa kalau buat foto Nah kita nunggunya disini Atau buat kayak make upnya Buat sambil lihat yang modelnya yang dipoto gitu Terus lain itu ini juga Ada storage Bisa dibuka Oh iya storage Iya Wah menarik nih Ini juga storage di bawah Jadi barang-barang bisa dimasuk-masukin Funksional mbak ya Iya Iya jadi ini sebagai Selain sebagai tempat buat duduk-duduk Dunggu Melihat sesi pemotretan Ini juga dijadikan storage Buat penyimpanan Benda-benda Ataupun peralatan syuting Iya betul Makanya rapih nih Gak kelihatan ya Kelihatan Nice idenya mbak Ayo kita lihat kamarnya Langsung tuh kamar anak ya Iya Nah ini dia kamar anaknya mas Kelihatan ya kamar anak Pinki-pinki ya Unicorn Iya nice Terus ini Banyak hiasan-hiasan seperti ini apa nih mbak Nah ini kita DIY juga Oh ini hasil DIYnya kita lihat Nah ini dia pakai fiber Fiber bergelombang Atap fiber bergelombangnya tuh Saya tadi baru mau bilang ini bekas atap Iya Literally bekas atap Gak bekas sih kita beli baru Oh Saya gak ngelihat bagian dari rumah ini yang pakai atap fiber Berarti sengaja beli Iya sengaja beli Jadi soalnya biar mulus juga masih bagus Jadi kalau dibikin ini biar lebih bagus Dicat gitu ya Iya Cat kasih Amin strip Oke nice Kalau ini bekas Kalau ini bekas bener Bekas cermin Bekas cermin Bekas frame-nya Jadi cerminnya dipecahin Sama pak suami kan Demi membuat ini Enggak Oh enggak Emang beneran pecahin Jatohin cermin gitu Plop Ya Terus tadinya mau kita buang kan Terus Oh sayang ya Karena aku suka kan Yang art kan Sekarang juga lagi In kan Nah yaudah yuk kita Pas bangin kita mau Makeover kamar ini Jadi yaudah yuk kita akalin Kita bersihin Cerminnya Serbihannya Kita cat Tambahin Ini juga kita bikin sendiri nih Stiker terrazzo-nya Terus yaudah kasih lampu Stiker ya bukan Stiker Stiker Nah ini udah ada tambahan Karya dari anak Sudah ini karya dari anak Tetep ya kalau kamar anak Pasti ada Coreta-coreta Iya iya bener-bener Warna-warni banget nih rumahnya Ini adalah Kamar utama Oke Kamar utama Meda lagi warnanya Iya Akhirnya muncul juga Warna hijau ini Saya lihat di feednya Mbak Nandia nih Gimana ya Di feednya nih Keren banget gitu Warnanya hijau Gini Kalau di kamera Entah sama apa enggak ya Sama di mata Tapi kalau di mata nih Agak gelap mbak ya Iya Karena kan kamar tidur juga Kita pengen lebih warm Biar istirahatnya juga Lebih nyaman Lebih nyanyak juga Terus pemilihan Spray juga masih turunannya ya Iya Warna hijau juga Tapi lebih mudah Di sebelah sini ada lampu gantung Dua Sebagai lampu hias Dan di sisi Backdrop TV Di backdrop TV Juga masih hijau ya mbak ya Iya Ngomong-ngomong nih Kenapa pilih Peletakan kasurnya Di bawah Karena kita punya anak-anak Tadinya ini sebenarnya Ada tempat tidurnya Cuma karena pernah jatuh Kan bahaya Jadi yaudah kita Terendahin ya Terus menurut aku juga Kayaknya lebih luas sih Iya Jadi kelihatannya Ini kelihatannya Ini kamarnya dapat jendela Iya Itu bagian depan rumah ya mbak ya Iya Depan rumah Jadi pencahayaan Dan udara alami aman lah ya Nah karena kamar ini Kamar tidur utama Tentunya gak cuma kamar doang nih Kayaknya Iya Ada apa lagi nih mbak Kita ada walking closet mini Suka merendah mbaknya nih Tadi nama rumahnya mini honje Padahal gak mini lah 24 tuh udah Hitungannya besar Untuk rumah modern ya Nah bisa dijelasin mbak ini Nah ini tadinya tuh Kita cuma mau bikin Lurus gitu loh Lemarinya Cuma karena space-nya Jadinya cuman Sedikit Cuma bisa tiga pintu ya Lurus kayak gini gitu ya Iya Pada yang kayak pada umumnya Nah cuman akhirnya Karena kita butuh storage banyak Terus juga Butuh tempat-tempat tas Yaudah lah Kita akhirnya Bikin kayak gini Ini biar Kita gak perebutan Ini aku Ini suami Terus juga Tas-tas aku Biar masih bisa juga Ke apa Ada tempatnya gitu Oke Ini di luar berarti Tas-tas unggulan ya Cuman ini doang mas Tasnya Gak banyak-banyak Mantap Kalau nama satu Keluar satu Oke Nice Jadi misalnya kalian ingin Bikin walking closet Seperti ini Kalian bisa lihat Ide-nya disini Jadi gak cuma datar Lurus gitu aja ya Kalian bisa Bikin lekukan Letter U Seperti ini Supaya Penyimpanannya bisa Lebih banyak Nice Di sebelahnya tentu Ada ruangan Yang privat juga nih Kita lihat ya Kamar mandi Oke Nah ini dia Kamar mandinya mas Kayaknya hijau juga Sama kayak di kamar ya Iya Masih sama warnanya Sama di kamar Bahannya juga sama Masih kayak dibawa Pakai GRC Kita juga pisahin Area basah Sama area kering Nice Nice Sentuhan warna-warna emas Juga masih ada disini ya Iya Warna emasnya tetap Aku bawa kesini Ke sanitarynya Sanitary warna emas tuh Pesernya custom apa Enggak sih Sekarang banyak di Marketplace Dinding kamar mandinya Mbak Renov lagi Atau bawaannya begini Ini kita Renov total sih Tadinya Pake standar Dari developer Terus kita Yaudah Rubah semua Yang masih bawaan developer Ini aja Ini dapet dari developer Cuma karena masih bagus Jadi kita gak Ganti Menarik Nah tadi kan Saya udah ngomong soal Mau Ngasih inspirasi kalian Soal pemilihan warna Tipsnya Nah ini dia ya Sosok dibalik pemilihan Warna-warna yang berani Namun tetap Apa namanya Serasi gitu mas ya Kalau saya bilang Iya bener Ini ide awalnya Seperti apa nih mas Ide awalnya sih Karena Dulu sebelum renov ini Rumah ini tuh Kita monokrom ya Kebanyakan abu-abu Putih hitam Terus Agak bosen Karena gak bisa diapa-apain nih Karena permainan warnanya Itu aja Nah jadi Setelah renovasi Kita coba deh Dengan Apa Konsep yang berbeda Yang emang Kita banget aja sih Emang kita pengen eksplorasi lebih Jadi Ya udah deh Ubah dengan warna-warna Tapi warna-warnanya pun Udah kita pikirin juga sih Based on warna yang disuka ya Yang Mbak dan Masuka Enggak juga sih Enggak juga Sebenernya pink tuh Kita Aku sendiri tuh Enggak yang favorit warna pink gitu loh Cuman kenapa aku pilih warna pink Karena kan kita udah tanjur nih Bikin Kan tanjur ya Emang kita pengen Dapurnya kan warnanya biru Terus biar gak gelap Nah Sandinginnya warna apa nih gitu Jadi Kayaknya kalau biru sama pink Lucu juga sih gitu Karena putih udah coret ya Boring Jadi pengen Sesuatu yang lebih colorful aja di mata Jadi Ya udah waktu itu Apa Biru Kita lihat Cocoknya warna apa Ternyata Ada Beberapa warna pilihan Dan yang lebih Kayaknya yang lebih Apa ya Biar Apa Lebih cocok kayaknya warna pink nih Jadi Biru Biar Mengesankan maskulin Tapi ada juga Warna feminimnya Yaitu pink gitu Buat penyeimbang ya Penyeimbang Oke Nah ada tips gak nih mas Untuk Yang ingin Main warna gitu Seperti di rumah ini Kan kalau saya lihat nih rumahnya Warnanya Warna-warni Iya Tapi tetap Gimana ya Serasi gitu ya Kalau kita sih Nerapinnya ini ya Dalam satu ruangan itu Gak Lebih dari Tiga warna ya Tiga atau empat warna gitu Kayak misalkan Dalam satu ruangan Seperti ruangan Lantai bawah ini Kita bermain di Tiga warna sebenarnya Oke Jadi Kalau ada putih ini Dibuat Anggapannya base Iya Seperti kita menggambar di kertas Putih Itu base Jangan dihitung Itu juga Kalau aku Kayak pink Jadi gak pink semua Tetap masih ada putihnya Jadi Kayak kalau pink semua Kan juga Jadi kita tambahin Warna-warna netral Jadi ada putihnya Terus kita Lantai kita Yang abu-abu Yang warna netral Juga gitu Jadi jangan bisa Leping semua Atau biru semua Tetap kita Adain warna-warna netralnya Oke Nah soal Warna ini kan Sebenarnya Berangkat dari pengalaman pribadi ya Saya pernah Zong gitu Ketika Lihat di Display gitu kan Pilihan warna Kode ini Warnanya begini Nah aslinya Suka gak sesuai Itu ada Trik khusus atau tips khusus gak Itu gak ada Kita juga sama Karena Aku juga Warna biru tua yang di depan Itu dua tiga kali ganti ya Dua kali beli Tung gak Gak cocok dengan Apa yang kita mau Iya Seperti itu Emang Emang susah si warna itu Kalau apa lagi warna cet ya Nyamain warna yang di display HP Dengan hasil yang dateng itu ya Bahkan kita kan udah lihat Contohnya dateng Pasti beli langsung kan Tetep aja Beda sih Ketika diaplikasiin Iya Oke Mungkin karena efek dari cahaya matahari juga Seperti itu sih Emang Agak-agak Susah juga sih warna ya Cahaya artinya Cahaya pas di Studio apa di Toko itu Beda dengan cahaya di luar Iya benar Oke Jadi waktu di toko tuh Apa Birunya Gelapnya Oke udah Udah pas nih Sesuai Tapi setelah kita aplikasikan Di bagian yang depan Kok masih agak terang Gitu Mungkin karena Apa Cahaya yang disini kan direct Mungkin kalau di toko kan Lampu ya Jadi yaudah itu tuh Emang agak susah sih Tricky sih Masuk akal loh Jadi Kedepannya Kayaknya tukang chatnya Suruh dateng ke rumah ya Langsung ya Oke Terima kasih banyak Obrolannya Sangat bergizi Sangat daging semua Kalau kalian ingin punya Rumah yang penuh warna Kalian bisa follow IG nya Apa IG nya At Nandia Herlina Nandia Herlina Oke Disitu banyak banget Inspirasi Pilihan warna Dan juga Konten-konten DIY Untuk merias rumah ya Ada juga Youtube kita Oh iya Tapi emang gak terlalu ini sih Ada apa Youtube Di rumah ini kan Yang kamar Semua kan kita Di DIY Nah itu kita masukin Di Youtube Apa namanya Namanya Keluarga Gen Keluarga Gen Kalian bisa Subscribe dan follow IG nya tadi ya Link nya juga ada Saya taruh di deskripsi Gimana Mas Mas Mbak Iya Kira masih ada yang mau disampai Oh enggak enggak Udah Oke terima kasih banyak Iya Sama-sama Udah mampir Udah mau mampir Ke Mini Honje Iya Sama-sama Kita juga udah dijamu dengan baik disini Oke Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Thank you Ciao Bye Bye